Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A51 SM A515F jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci FRP atau lupa akun Google nya user dari handphone ini tidak ingat email nya sehingga tidak bisa kita verifikasikan akun Google disini dan handphone tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu kita akan coba untuk Bypass FRP akun Google pada handphone A51 ini cukup menggunakan kabel data saja langsung aja untuk kabel datanya bisa kita colokkan ke komputer dan untuk Bypass FRP nya kita harus posisikan handphone ini dalam posisi test mode jadi untuk masuk ke test mode kita bisa kembali dulu sampai ke halaman selamat datang kemudian masuk ke menu panggilan darurat kemudian kita dial kan atau kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar sampai masuk di tampilan seperti ini dan tampilan ini namanya adalah tampilan test mode kalau sudah siap sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya sudah aku siapkan ada sum FRP dari GSM Sulteng versi 133 bisa kita ekstrak dulu file ini klik kanan dan ekstrak disini untuk passwordnya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi silahkan teman-teman ketikkan sesuai dengan yang aku ketik pada video ini kalau sudah kita klik OK aja kita kemudian akan terekstrak dan menjadi sebuah folder kita buka foldernya kemudian di dalamnya kita bisa menjalankan file sum FRP GSM Sulteng V133xe agar toolnya bisa berjalan muncul notifikasi seperti ini bisa kita klik OK aja dan ini dia tool sum FRP dari GSM Sulteng selanjutnya bagi teman-teman yang belum pernah menginstall driver Samsung silahkan klik menu gate driver dulu maka kita akan otomatis diarahkan ke link downloadnya kemudian tinggal kita download aja Samsung USB driver nya bagi teman-teman yang belum menginstall driver USB Samsung maka langkah ini wajib setelah menginstall Samsung USB driver maka handphone baru bisa terbaca oleh komputer jika Samsung USB driver nya belum terinstall maka handphone tidak bisa terbaca oleh komputer kita akan cek sekarang kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian bisa kita klik menu scan pada toolnya sampai muncul keterangan seperti ini pada kolom di sebelah kiri menu scan ada keterangan Samsung mobile USB modem berarti driver sudah terinstall dengan betul dan handphone sudah terbaca oleh Windows yang kita gunakan selanjutnya untuk Bypass akun Google nya bisa kita pilih menu iras FRP dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan ternyata disini muncul error ya dengan keterangan the port com sekian does not exist mungkin tadi waktu aku pegang handphonenya goyang yang sebelumnya handphone sudah terbaca menjadi tidak terbaca kita ulangi lagi kita jalankan ulang dulu toolnya muncul notifikasi seperti ini kita klik ok kemudian kita bisa hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data dan pastikan saat kita menghubungkan handphone ke komputer jika handphone ini kita pegang jangan sampai goyang kita klik lagi menu scan sampai muncul Samsung mobile USB modem kemudian lanjut kita Bypass FRP nya kita klik menu iras FRP selanjutnya proses berjalan dengan keterangan seperti ini iras Google akun kemudian inisialis ok sending Samsung modem port sudah ok sending partition data sudah sukses kemudian please allow atau ok screen device debugging info jadi nanti akan muncul tampilan allow atau izinkan debugging USB pada layar handphonenya dalam posisi test mode seperti ini jika kita sabar kita tunggu aja sampai muncul notifikasi izinkan di layarnya atau jika terlalu lama kita bisa mengulangi lagi prosesnya dari awal jadi kita bisa adb stop dulu kemudian kita lepaskan kabel data dari handphonenya kita ulangi lagi dari awal kita bisa close dulu toolnya muncul notifikasi program is not responding kita paksa close saja kemudian kita tunggu sampai toolnya otomatis close dan sekarang kita bisa restart dulu handphonenya kita tekan tombol power tadi kemudian pilih mulai ulang kita tunggu sampai infonya menyala sekarang kita akan ulangi lagi masuk ke test mode dari awal kita pilih menu panggilan darurat kemudian dialakan bintang pagar kosong bintang pagar sampai masuk ke test mode pada handphone Samsung A51 ini hubungkan kembali handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita langsung aja klik menu scan pada toolnya sampai muncul keterangan Samsung mobile USB modem di sebelah kiri ini lanjut kita bypass FRP nya kita pilih menu iris FRP kita tunggu sebentar oke sudah muncul keterangan yang sama ya iris Google akun inisialis oke sending Samsung modem port oke sending partition data sudah sukses tinggal kita tunggu sampai muncul izinkan debugging USB jika belum muncul mungkin bisa kita restart dulu komputernya a few moments later oke setelah kita restart komputernya kita jalankan ulang untuk tool samfrp gsm sultengnya dan handphone masih dalam posisi test mode jadi handphone ini masih terhubung ke komputer dalam posisi test mode memang untuk menyelesaikan suatu kasus kadangkala tidak sekali terjadi namun harus kita ulang berulang kali baru berhasil oke kita ulangi lagi sekarang tool sudah berhasil kita jalankan kita klik menu scan kemudian muncul Samsung mobile USB modem handphone sudah terbaca oleh Windows dan oleh toolnya klik menu iris FRP untuk bypass akun Google nya kita tunggu sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB pada handphone ini jika belum muncul kita coba metode yang terakhir biasanya debugging USB nya tidak muncul kita perlu menyambungkan ulang kabel datanya jadi kita akan coba untuk melepaskan sejenak kabel datanya kemudian kita pasang lagi Oke kita coba ini metode terakhir setelah tadi handphone kita restart gagal kemudian komputer kita restart belum muncul juga notifikasi izinkan debugging nya kita lepaskan kabel datanya sejenak kemudian kita pasang lagi kabel datanya kita colokkan ke komputer dan ini dia hasilnya muncul notifikasi izinkan debugging USB pada layar handphone ini ini yang kita cari dari tadi notifikasi izinkan debugging USB ini yang kita butuhkan untuk bypass FRP kita klik menu izinkan saja untuk melanjutkan proses bypass FRP nya dan kita tunggu sampai ada proses yang berjalan pada tool Sam FRP GSM Sulteng tersebut kita tunggu sebentar Oke ini dia sudah muncul keterangan dan progress untuk bypass FRP nya dan sekarang sudah selesai iras FRP successfully jadi proses bypass FRP nya sangat cepat yang penting sudah muncul notifikasi izinkan debugging USB kemudian kita pilih aktifkan setelah tool merespon langsung dengan sekejap mata saja proses bypass FRP nya sudah selesai handphone akan otomatis restart tinggal kita tunggu saja sampai proses restart nya selesai masih di logo Samsung kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan lock screen kemudian nanti kita akan diminta untuk memilih home screen Oke ini dia sudah selesai proses loadingnya kita lepaskan dulu kabel data kita swipe up dulu kita coba unlock screen nya pilih aplikasi beranda kita pilih yang sebelah kanan aja kemudian kita bisa pilih selalu dan kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke tampilan menu hilang notifikasi untuk membuka kunci masuk dengan akun Google anda jadi di bagian bawah layarnya masih ada notifikasi untuk membuka kunci masuk dengan akun Google anda kita tunggu sampai notifikasi tersebut hilang jadi handphone masih berpikir ini ya masih loading kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai kasus di awal tadi handphone tidak terbaca oleh toolnya kemudian handphone tidak muncul notifikasi izinkan debugging mungkin sempat membuat panik kita bagi yang belum pernah mengatasi kasus serupa ataupun bagi yang baru pertama kali menggunakan SAM FRP tool dari GSM Sulteng padahal triknya cukup mudah ya kita tidak perlu menggunakan tool lain tinggal kita coba untuk merestart handphonenya ataupun merestart PC nya atau melepas ulang dan memasang ulang kabel datanya setelah berhasil kita bypass FRP nya ternyata muncul masalah lagi disini handphonenya loadingnya terlalu lama sehingga kita perlu merestart handphonenya beberapa kali baru handphone bisa normal masuk ke tampilan menu ini dia muncul halaman temukan dan pasang aplikasi hebat kita pilih nanti di pocok kanan atas keluar dari proses kita pilih ya dan sekarang kita tunggu untuk notifikasi di bagian bawah layarnya tadi sudah hilang sekarang handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu sudah normal kita gunakan lagi ini adalah Samsung Galaxy A51 kita cek untuk informasi perangkat lunaknya jadi handphone ini sudah menggunakan Android versi 12 Android versi terbaru untuk saat ini kemudian untuk tingkat patch keamanan Android nya berada di 1 April 2002 merupakan patch keamanan terbaru untuk Samsung Galaxy A51 ini karena metode bypass FRP yang kita lakukan via ADB mode maka pilihan pengembang atau opsi pengembang dan debugging USB nya otomatis aktif sekarang untuk debugging USB dan pilihan pengembang bisa kita non-aktifkan karena handphone sudah terbaipas FRP nya maka kedua opsi tersebut sudah tidak kita gunakan lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota